Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Zou Yuan tersenyum tipis Aku adalah murid utama yang telah membunuh dua murid utama istana suci, Zou Yuan Dan aku mulai merasa bahwa kau terlalu banyak bicara Ekspresi ejekan di wajah orang itu perlahan berubah menjadi kaku Di tempat lain, barat kota, sebuah rumah besar berdiri tegak dan bangga Meski baru dibangun, itu megah dan mengesankan Hanya vaksi berperingkat tinggi dalam surga Changsuan yang diizinkan memasuki tempat ini Disinilah para elit muda surga Changsuan berkumpul Dan pada saat ini, mata mereka semua tertuju pada halaman Manor Arus bawah melonjak, dua kekuatan besar berdiri berhadapan satu sama lain Sekte Changsuan Istana suci, lima sosok berdiri di depan sisi sekte Changsuan Mereka adalah lima murid utama sekte Changsuan Dan di belakang mereka ada banyak murid elit mereka Yang wajahnya dipenuhi dengan amarah saat mereka menatap orang-orang di seberang mereka Delapan sosok di seberang mereka berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung mereka Semua memancarkan aura yang kuat dan kejam Banyak murid istana suci di belakang delapan murid utama juga menatap para murid sekte Changsuan dengan cemohan Suasana di antara kedua belah pihak begitu tegang dan bermusuhan Sehingga sedikit perselisihan kemungkinan besar bisa menyebabkan perkelahian yang sangat keras pecah Tentu saja, pasukan lain akan senang melihat pertempuran seperti itu Mereka tahu bahwa hanya ketika dua harimau itu bertarung Mereka, para serigala, memiliki kesempatan untuk bertindak Di tempat seperti mitik utopia, bahkan sekte besar akan dikelilingi oleh sekawanan serigala saat itu mengungkapkan satu celah Tidak jauh dari halaman, sebuah pavilion yang mengjulang tinggi berdiri tegak Di atasnya, beberapa tatapan mengamati segala sesuatu yang terjadi di halaman Haha, skala ini tidak kecil sama sekali Jika perkelahian benar-benar terjadi, itu akan luar biasa Sekte Changsuan akan menderita, suara yang menusuk tulang terdengar dari dalam pavilion Orang yang berbicara adalah pria berjubah hitam bersulam dengan pola wajah hantu yang ganas Wajahnya kurus seperti tengkora Dia adalah Liu Fu, seorang murid utama dari salah satu dari enam sekte terbesar surga Changsuan, sekte hantu surgawi Dari kata-kata dan nadanya saja, dia sepertinya memiliki niat buruk terhadap sekte Changsuan Dia sebelumnya bertarung melawan murid utama sekte Changsuan, Tang Muqsim dan akhirnya dikalahkan Oleh karena itu, dia sangat senang menyaksikan sekte Changsuan diberi pelajaran Di belakangnya ada banyak murid dari sekte hantu surgawi dan di antara mereka ada wajah yang akrab Tanpa diduga, itu adalah Zensu, orang yang dikenal Zhou Yuan Dia telah bergabung dengan sekte hantu surgawi Dia masih sangat pucat dan masih memiliki wajah lembut dan tampan yang sama seperti sebelumnya Tetapi Genesis Ki beriak di sekitar tubuhnya lebih dingin dan lebih aneh dari sebelumnya Garis pandangnya juga ada di halaman di bawah Dia menyapu pandangannya ke sisi sekte Changsuan, tetapi tidak dapat menemukan sosok yang dia cari Dia kemudian menarik pandangannya dan berbalik menghadap ke sisi lain pavilion Tidak hanya para murid utama dari sekte hantu surgawinya yang hadir Orang-orang dari Istana Seratus Bunga Peri, Sekte Pencari Pedang dan Balai Penundukan Naga Laut Utara juga hadir Sedikit mengejutkannya, dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan Di sisi istana Seratus Bunga Peri adalah Zuo Kyu King Yu Dia mengenakan gaun hitam, secantik dan memikat seperti dulu Di sisi sekte pencari pedang, ada seorang pria muda yang matanya dibungkus dengan kain hitam Dia berdiri di sana, membawa pedang tumpul di pumbungnya Meskipun dia diam, pedang tajam Ki yang memancar dari tubuhnya sangat menakutkan Dia adalah Li Chun Jun Si Pedang Buta Dan di sisi aula penundukan Naga Laut Utara adalah seorang pria muda dengan tangan telanjang yang memegang tongkat merah dan emas Dia adalah Ning San Enam orang yang datang ke benua Seng Su bersama-sama dan bergabung dengan enam sekte besar semuanya hadir kecuali Zou Yuan dan Luluo Mereka hanya mengangguk ketika mereka bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak bertukar salam Bahkan jika sekte Chang Suan akan menderita, istana suci kemungkinan besar tidak akan jauh lebih baik suara seorang wanita terdengar Dia adalah salah satu murid utama dari istana seratus bunga peri Dari suaranya orang bisa tahu dia memiliki kebencian terhadap istana suci Kelompoknya juga telah menerima surat dari Tang Xiaoyan yang memberitahukan mereka bahwa istana suci telah menyerang istana seratus bunga peri mereka Liu Fu meringkuk bibirnya dan berkata Saya mendengar bahwa seorang murid utama sekte Chang Suan bernama Zou Yuan telah membunuh dua murid utama dari istana suci Seberapa benar rumor ini, saya belum pernah mendengar nama Zou Yuan sebelumnya Di sisi istana seratus bunga peri, Zou Kyu King Yu mengangkat alisnya yang panjang dan indah Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk berkata, pria dari sekte hantu surgawi salah Murid dari istana seratus bunga peri kami menyaksikan Zou Yuan membunuh murid utama peringkat ketiga istana suci Meskipun dia bukan murid utama, sebagai murid pribadi dari master sekte istana seratus bunga peri Statusnya tidak dianggap rendah di dalam istana seratus bunga peri Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Liu Fu Liu Fu tersenyum tipis Apakah begitu? Sepertinya dia memiliki kekuatan, tapi dia menimbulkan masalah dan membuat orang lain menderita karena dia Tampaknya Zou Yuan tidak terlalu mengesankan Dia pasti menggunakan metode curang atau taktik yang memalukan untuk menang Itu hanyalah kemenangan yang beruntung Dia menyapu matanya ke halaman tidak jauh dan berkata Dengan delapan murid kepala dari istana suci berkumpul Mereka tampaknya tidak mau membiarkan masalah ini pergi Mungkin Zou Yuan sudah tahu Dan itulah sebabnya dia tidak berani menunjukkan dirinya hari ini Aku sangat kasihan pada murid utama lainnya dari sekte Changsuan Terutama Chen Zhe dari puncak Hongya yang lengannya ciderah Murid dari sekte lain juga sedikit mengangguk setuju Mereka tidak akrab dengan Zou Yuan Namun, dari sudut pandang mereka Memang salah bahwa rekan-rekan murid Zou Yuan harus menderita karena masalah yang dia timbulkan Yang paling penting adalah Zou Yuan Yang telah memulai segalanya Masih belum muncul Tak terelakkan bagi orang lain untuk berpikir bahwa dia takut pada kekuatan delapan murid kepala dari istana suci Zou Yuan adalah orang nomor satu dari generasi kita di benua Changmang Dia bukan tipe orang yang dikatakan Liu Fu Menurut pemahaman saya, jika dia tahu tentang ini Dia pasti akan datang Sebuah suara tiba-tiba terdengar Banyak tatapan beralih ke pemuda dengan kain hitam melilit matanya di sisi sekte pencari pedang Setelah tiga atau empat kali dibantah, Liu Fu menjadi agak jengkel Dengan wajah gelap, dia menatap murid utama dari sekte pencari pedang dan bertanya Kapan murid dari sekte pencari pedang menjadi begitu sulit diatur Murid utama terkekeh, saudara laki-laki li bukanlah murid utama Tapi dia adalah non terpilih pertama dari sekte pencari pedang kita dalam 100 tahun yang telah diizinkan untuk berlatih pedang di penjara pedang Jadi murid utama Liu Fu seharusnya tidak menganggapnya sebagai murid biasa Ekspresi Liu Fu tiba-tiba berubah Dia secara alami tahu bahwa hanya yang terpilih yang bisa memasuki penjara pedang sekte pencari pedang Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan pedang ki yang ganas dan tajam, begitu tajam hingga mencapai tulang Itu tak tertahankan bagi murid utama, tetapi orang buta di depannya dapat berlatih di tempat seperti itu Benua Changmang adalah tempat terpencil dan terpencil, tetapi masih ada beberapa bakat Mata Liu Fu sedingin es Saat dia melirik wajah tanpa ekspresi Zensu, kebencian memenuhi hatinya Itu karena Zensu juga berasal dari benua Changmang dan sekarang dianggap sebagai sekte hantu surgawi Mendengar sarkasme dalam suaranya, Zuo Kyu Kinyu dan Ning Zhan menatapnya dengan dingin Tapi Liu Fu tidak peduli, dia hanya mendengus dan mengalihkan perhatiannya ke halaman Ham, aku benar-benar ingin melihat apakah orang luar biasa yang kamu bicarakan berani menunjukkan dirinya hari ini Bahkan, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman merenung Dia berpikir, bahkan jika Zou Yuan berani muncul, tidak mungkin dia bisa melarikan diri tanpa cederah Jadi ini, bagi Zou Yuan, adalah situasi tanpa harapan Di halaman yang luas, dua pasang orang berdiri berhadapan Suasananya tegang dan tidak bersahabat Tang Muksin berdiri di garis depan kerumunan Wajahnya sedingin es, matanya tertuju pada sisi yang berlawanan Di depan banyak murid dari Istana Suci Ada dua sosok berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggung mereka Yang kiri berpakaian putih Dia memiliki tubuh yang panjang dan ramping serta memancarkan aura keanggunan Bibirnya tipis, dan ketika dia tersenyum, dia memancarkan ketajaman Dia adalah pemimpin dari sepuluh murid utama dari Istana Suci Murid utama Balai Suci Surgawi Huotian Dan di samping Huotian, ada seorang pria jangkung dan kekar Dia berpakaian hitam dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya Matanya berkedip dengan kilatan yang tajam, membuatnya terlihat seperti kera yang menakutkan Dia menduduki peringkat kedua di antara sepuluh murid kepala Istana Suci Dan merupakan murid utama dari Aula Suci Bawah Tanah Namanya Zhao Jing Dialah yang telah merobek lengan murid utama Chen Zhe dari puncak Hongya Sekte Changsuan Saat ini, masih ada darah yang menetes dari jari-jarinya Tang Muksin, Zhao Yuan dari Sekte Changsuan Mu telah membunuh dua murid utama dari Istana Suci Ku Jika kau tidak menyerahkannya hari ini, Istana Suci Ku tidak akan berhenti begitu saja Huotian memperingatkan Hmm, aku terkejut kau masih memiliki wajah untuk mengatakan itu Fakta bahwa murid-murid utama Istana Suci kalian dibunuh oleh Zhao Yuan berarti mereka tidak cukup baik Mata indah Tang Muksin terasa dingin dengan sedikit amarah Jika kalian benar-benar ingin bertarung, Sekte Changsuan kami akan menemani kalian Istana Suci dianggap sebagai Sekte yang dihormati, namun kau melancarkan serangan diam-diam Benar-benar tercelah, itu masih damai ketika dua gelombang orang bertemu sebelumnya Tetapi Zhao Jing dari Istana Suci tiba-tiba bertindak Dan Chen Zai dari Puncak Hongya harus bertahan dengan tergesa-gesa Menyebabkan lengannya robek Zhao Jing menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya Dikatakan bahwa Puncak Hongya berfokus pada pelatihan fisik dan terkenal di antara surga Changsuan Namun, setelah hari ini, aku menyadari bahwa itu tidak istimewa Dibandingkan dengan Istana Suci kami, itu jauh lebih rendah Di samping Tang Muksin, murid utama Puncak Hongya Chen Zai sangat pucat dan lengan kanannya dalam posisi terpelintir Tetapi ketika dia mendengar Zhao Jing menghina Puncak Hongya-nya, matanya tiba-tiba menjadi merah Dan dia membentak, apakah kau berani bersaing melawanku lagi? Zhao Jing menghilangkan lengannya dan meliriknya ke samping Jika kau ingin mati, maka aku pasti bisa memenuhi permintaanmu Chen Zai sangat marah sehingga dia mencoba untuk maju Tetapi Tang Muksin menghentikannya Jangan gegabah, Tang Muksin mengingatkan Huo Tian menyelipkan satu tangan ke belakang punggungnya dan berkata dengan tenang Jika dua murid utama dari Istana Suci kita benar-benar dikalahkan di tangan Zhou Yuan Maka secara alami kita tidak akan berkata apa-apa Tapi menurut berita yang kami terima Zhou Yuan menggunakan banyak trik keji dan diam-diam menyerang dengan memanfaatkan kerjasama sementara Fan Yao tidak waspada, jadi serangan diam-diam bocah itu berhasil membunuhnya Zhao Jing hanya melakukan hal sama apa yang telah dilakukan oleh Zhou Yuan Tapi sayangnya dia tidak berhasil membunuh murid utama dari puncak Hongya Tapi, apa yang membuatmu berpikir bahwa murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte Changsuan Kurang dari dua tahun mampu mengalahkan murid utama ketiga dari Istana Suci? Ada banyak mata yang mengawasi, jadi ketika mereka mendengar Huo Tian, mereka pasti akan mulai berbisik satu sama lain Jika Zhou Yuan benar-benar meluncurkan serangan diam-diam selama aliansi, maka itu memang tercelah Wajah Tang Muqsin dan Su Yao menjadi gelap Huo Tian benar-benar kejam ingin menuliskan reputasi jahat seperti itu ke Zhou Yuan Jika reputasi jahat ini terbukti benar, lalu siapa yang berani bekerja sama dengan Zhou Yuan? Zhou Yuan luar biasa di sekte Changsuan kami Dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk membunuh murid kepala dari Istana Suci kalian Tang Muqsin mencibir Huo Tian terkekeh Jika demikian, beritahu anak laki-laki itu untuk keluar dan tunjukkan kami secara langsung Zhou Yuan belum datang Jika kalian benar-benar ingin melihat, kalian akan memiliki kesempatan di masa depan Huo Tian menggelengkan kepalanya, mendesah Sepertinya orang ini tidak hanya menggunakan trik yang tidak bermoral, tapi dia juga pengecut Dia menoleh ke Chen Zhe dan berkata Murid utama Chen Zhe, saya pikir Anda harus mengarahkan kebencian atas lengan patah Anda pada Zhou Yuan sebagai gantinya Huo Tian berniat untuk membuat celah di antara mereka Tetapi Chen Zhe hanya menatap Zhao Jing dengan tatapan dingin, mengabaikan kata-katanya Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin menyerahkan anak itu Huo Tian menghela nafas, tapi matanya berubah menjadi menyeramkan Sekarang masalah telah sampai pada titik ini Seseorang harus memberiku penjelasan untuk kematian dua murid kepala Istana Suci Jika Anda tidak ingin melibatkan murid lain Maka kedua belah pihak dapat mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah di sini hari ini Huo Tian mengangguk pada Zhao Jing, yang perlahan melangkah maju, menyeringai Murid utama sekte Chang Suan Anda yang mana yang berani maju untuk mencoba Wajah cantik Tang Muqsin menjadi dingin, dan dia akan melangkah maju Haha, murid utama Tang Muqsin, kau dan aku adalah murid utama dari dua sekte kita Jika kau ingin mengambil tindakan, maka aku tidak punya pilihan selain menemanimu Satu-satunya hal adalah kami telah bertukar gerakan sebelumnya, dan kamu tampak lebih rendah Huo Tian menyeringai Di antara lima murid utama sekte Chang Suan, Tang Muqsin adalah yang terkuat Tidak ada orang lain yang cocok untuk Zhao Jing Selain itu, tujuan istana suci kali ini adalah untuk menginjak sekte Chang Suan dengan ganas di depan kekuatan lain Jika tidak, tidak akan ada cara bagi mereka untuk menjelaskan diri mereka sendiri ketika Chosens datang Wajah dingin Tang Muqsin menjadi semakin dingin Dia tahu bahwa Huo Tian telah bersiap Aku akan melakukannya Mata murid utama puncak pedang komet, Bai Lece menggigit dingin Pihak lain sudah menginjak pintu mereka Jika mereka tidak melawan, sekte Chang Suan tidak diragukan lagi akan kehilangan muka Meskipun ada dendam antara Bai Lece dan Zhou Yuan, mereka berdua mewakili sekte Chang Suan dan dengan demikian terikat bersama untuk kebaikan atau sakit Kebencian dan dendam apapun bisa dibahas nanti ketika mereka kembali ke sekte Murid utama Xie Yan dari penjara petir tiba-tiba berkata Zhao Jing itu adalah yang kedua setelah Huo Tian di antara 10 murid utama istana suci Kekuatannya tidak boleh diremehkan Aku memiliki sumber genesis ki yang sedikit lebih kuat daripada kamu Kedua setelah kakak perempuan Tang Muqsin Biarkan aku yang menangani Huo Tian itu Apakah kamu yakin? Su Yao dari puncak Snow Lotus bertanya Xie Yan terdiam sesaat sebelum dia menjawab Menggelengkan kepalanya Zhao Jing itu sangat berbahaya Dia peringkat kedua di antara murid-murid utama istana suci Yang lainnya juga mengerutkan alis mereka Situasi saat ini jelas istana suci ingin memaksa murid-murid utama untuk bertarung Tetapi masalahnya sekarang adalah Zhao Jing terlalu kuat Bahkan Xie Yan tidak memiliki banyak kepercayaan untuk menang Dan jika Xie Yan kalah dalam pertempuran Itu akan merusak reputasi sekte Chang Suan Ini adalah penjelasan yang diinginkan istana suci Sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa dalam duel ini Lawan akan menyerang tanpa memperhatikan nyawa orang lain Ini akan menjadi pertempuran yang sangat berbahaya Kalau begitu biarkan aku mencoba Xie Yan melambaikan tangannya Perlahan melangkah maju Zhao Jing mengipitkan matanya pada Xie Yan Dia mengejek Ternyata Xie Yan, murid utama dari penjara petir Akan bermain denganku Xie Yan tidak mengatakan apa-apa Tapi ada genesis ki yang menggelegar naik perlahan di dalam tubuhnya Bibir Zhao Jing berubah menjadi senyuman kejam saat jari-jarinya terlipat Cara mengesankan yang menakutkan terpancar dari tubuhnya Antara langit dan bumi Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke adegan ini Sekte Chang Suan dan Istana Suci ternyata memilih metode ini Untuk menyelesaikan beberapa keluhan dan dendam di antara mereka Namun, dari kelihatannya Murid utama Xie Yan dari sekte Chang Suan tampaknya dirugikan Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya Xie Yan melangkah maju Genesis ki bergemuruh Namun, tepat ketika genesis kinya akan meledak Tiba-tiba ada hembusan angin menderu di langit Siu Seberkas cahaya hitam jatuh dari langit Mendarat dengan keras di halaman Bang, ketika asap dan debu menghilang Hanya kuas hitam kuno yang tertancap ke dalam tanah yang terlihat Siu Tep Sesaat kemudian Sesosok melesat dan mendarat di atas kuas hitam Dan suara tenang bergema melalui manor Karena ini masalahku Aku harus meminta kakak laki-laki Xie Yan untuk memizinkanku mengambil alih Kakak laki-laki tidak perlu secara pribadi menangani hal bodoh seperti itu Pada saat ini, di seluruh manor Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok ramping yang berdiri di atas tombak kuas hitam Kemudian, seruan syok yang tak terhitung jumlahnya meledak Sosok itu bertubuh jangkung dan langsing Dengan wajah seperti laut dalam Tak bergerak dan tenang Namun penampilannya langsung menyulut orang-orang di manor tersebut Semua kekuatan pecah menjadi keributan Apakah itu Xie Yan yang telah membunuh dua murid utama istana suci? Dari apa yang ku dengar, dia seharusnya Pelaku utama akhirnya muncul Menarik, dia bisa saja muncul Tapi untuk berpikir dia berani memprovokasi Zhao Jing dari istana suci Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari berbagai sudut dan arah di dalam manor Segera, mereka diikuti oleh banyak sosok yang merobek langit dan mendarat di sekitar halaman Mereka awalnya berencana untuk mengamati konfrontasi antara sekte Changsuan dan istana suci secara rahasia Tetapi sekarang setelah Zhao Yuan muncul, mereka tahu bahwa situasi hari ini akan menjadi semakin menarik Wajar saja, mereka ingin lebih dekat untuk menonton pertunjukan Bagaimanapun, penampilan Zhao Yuan telah mengguncang kerumunan di dalam manor Dan di lantai atas pavilion dekat halaman Penampilan Zhao Yuan sama-sama mengejutkan orang-orang dari empat sekte besar Dan keributan menyebar ke segala arah seperti air pasang Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika Zhao Yuan ada di sini, dia akan muncul Saat Zhuokyu Qingyu tersenyum tipis, matanya yang memikat menyapu murid utama Liu Fu dari sekte hantu surgawi Di sisi sekte pencari pedang, pedang buta juga muncul dan muncul ke jendela Meskipun dia tidak bisa melihat, persepsinya lebih besar dan lebih sensitif daripada orang biasa Dia mengintip keluar jendela ke arah halaman Dia bisa dengan jelas merasakan genesis ki yang familiar berfluktuasi Zhao Yuan, sekejap emosi melewati wajah Li Chunjun yang selalu tanpa ekspresi Kamu telah menjadi sangat kuat Mingzan dari Aula Penundukan Naga Laut Utara juga datang Dia mengepalkan tangannya sementara matanya tertuju pada sosok di bawah Saya ingin melawan orang itu lagi Matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang berkobar Zensu tidak bergerak, tetapi rasa dingin yang mengintimidasi yang selalu berkedip di matanya Sepertinya telah membasahi dengan tenang Sekte hantu surgawi memiliki aturan yang sangat ketat Tetapi pada saat yang sama, ada banyak yang bersekongkol dan berperang satu sama lain dalam sekte tersebut Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan seseorang diinjak-injak dengan kejam Dalam waktu kurang dari dua tahun, Zensu telah melawan banyak orang Tindakannya dikenal kejam dan keji Ini juga alasan mengapa Zensu menjadi semakin muram selama dua tahun terakhir Hanya saja ketika dia melihat sosok itu, rasa dingin yang menggigit di matanya sedikit memudar Dibandingkan dengan sekte hantu surgawi yang sedingin es, pertemuannya dengan Zhou Yuan di Saint Remains Domain telah meninggalkan perasaan yang sangat berbeda di dalam hatinya yang dingin dan suram Setidaknya, dia bisa merasakan semacam kepercayaan dari Zhou Yuan Ini tidak seperti sekte hantu surgawi di mana setiap orang memiliki wajah yang berbeda Murid utama sekte hantu surgawi Liu Fu mengintip ke arah sosok di halaman Lalu segera melirik Zhuokyu Qingyu dan berkata, dia memang pemberani, tapi dia terlalu muda dan gila Karena dia telah muncul dalam situasi seperti itu, Istana Suci pasti tidak akan membiarkannya pergi Murid utama lainnya yang hadir juga sedikit mengangguk Zhou Yuan telah membunuh dua murid utama dari Istana Suci Yang berarti Istana Suci pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya karena dia sekarang muncul Murid utama wanita dari Istana 100 Bunga Peri juga mengerutkan alisnya dengan cemberut Dia memandang Zhuokyu Qingyu dan mendesah, dia seharusnya tidak datang Istana Suci tidak akan membiarkan dia pergi Kamu tidak cukup mengenalnya, karena dia sudah muncul, itu artinya dia tidak takut pada Istana Suci Zhuokyu Qingyu berkata dengan tenang Murid utama wanita itu menggelengkan kepalanya Karena dia bisa membunuh Fan Yao, dia memang kuat, tapi Zhao Jing jauh lebih kuat dari Fan Yao Sepuluh posisi murid utama dicapai melalui banyak pertarungan Karena Zhao Jing dapat menekan Fan Yao selama bertahun-tahun, kekuatannya secara alami terbukti Mungkin Istana Suci sangat menunggu Zhou Yuan muncul Mereka ingin Zhao Jing dengan kejam mengalahkan Zhou Yuan untuk memulihkan wajah yang telah hilang dari Istana Suci Zhuokyu Qingyu tidak banyak bicara, tetapi mata bunga persiknya terfokus pada sosok ramping di bawah Dia tidak pernah mengecewakannya sebelumnya Meskipun dia tahu Zhao Jing harus sangat kuat, dia masih memiliki kepercayaan pada Zhou Yuan Zhou Yuan, Tang Muqsin dan yang lainnya dialun-alun juga dikejutkan oleh penampilan Zhou Yuan Ternyata penampilannya tidak terduga, Zhou Yuan, kamu telah datang, tapi mengapa kamu tidak membiarkan murid utama Xi Yan mencobanya dulu? Kata Tang Muqsin, meskipun dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak lemah, Xi Yan jauh lebih stabil Zhou Yuan pertama kali memberi hormat dengan menangkupkan tangannya dan kemudian menoleh ke Xi Yan Xi Yan berkata, kakak senior Xi Yan tidak lemah, tapi menurutku dia tidak perlu turun tangan selama ada aku di sini, karena mereka mencariku Xi Yan tercengang, tapi dia tidak membantah Zhou Yuan berhenti berakting Ba Ili Che tidak bisa menahan ejekan, berhentilah mencoba pamer di saat seperti ini Jika kamu kalah, kita semua akan kehilangan muka Zhou Yuan hanya tersenyum, dia menoleh ke Tang Muqsin dan berkata, kakak senior Tang, karena masalah ini dimulai karenaku, aku harus menjadi orang yang mengakhirinya Mata Tang Muqsin bertemu dengannya Matanya serius, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mencoba pamer Jadi dia mengangguk dengan tegas dan berkata, jika kamu memiliki kepercayaan diri, maka kami akan menyerahkannya padamu Kakak senior Tang, Ba Ili Che mengerutkan kening Tang Muqsin melambaikan tangannya untuk menghentikan Ba Ili Che agar tidak mengatakan apa-apa lagi Setelah melihat ini, Zhou Yuan memberi hormat kepalan tangan kepada Tang Muqsin Xi Yan perlahan mundur Jadi, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Zhou Yuan perlahan mendarat di tanah Mencabut kuas hitam berbintik-bintik yang tertancap di tanah, menyebabkan tanah retak dan bergerak Kuas hitam menyapu ke satu arah, dan rambut putih bersalju di ujungnya secara bertahap berkumpul, membentuk ujung seperti bunga yang sangat tajam dan bersinar Zhou Yuan mengarahkan ujung kuas ke tanah, dan dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi masa murid istana suci di seberangnya Matanya tertuju pada Huotian dan Zhao Jing Keduanya balas menatapnya dengan tatapan dalam dan ganas Namun, tatapan mereka tidak mengintimidasinya Dia malah tersenyum tipis dan dengan tenang membawa ujung kuas untuk menunjuk langsung ke arah mereka Saya Zhou Yuan dari Sekte Changsuan Manakah dari murid utama dari istana suci yang akan menghadapiku Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada alun-alun, dan ketika Zhou Yuan perlahan mengangkat ujung tajam kuas dan menunjuk ke Huotian dan Zhao Jing dari jauh, atmosfer langsung menjadi dingin dan tegang Huotian menyipitkan matanya pada Zhou Yuan lalu segera tersenyum Kamu adalah Zhou Yuan yang telah menggunakan trik tidak bermoral untuk membunuh Fan Yao Di hadapan fitnah kejam Huotian, Zhou Yuan tidak berniat menjelaskan apapun Pada saat seperti ini, yang perlu dia lakukan bukanlah menjelaskan tetapi untuk mengalahkan murid utama istana suci sekali lagi di depan semua orang Pada saat itu, fitnah keji Huotian secara alami akan menjadi lelucon Jadi, dia hanya melihat keduanya dengan tenang dan perlahan mengulangi Siapa di antara kalian yang ingin menghadapiku? Atau apakah kalian berdua datang bersama? Hua, area itu meledak menjadi keributan, dan ekspresi keheranan melintasi banyak wajah Meskipun mereka tidak menyadari kemampuan Zhou Yuan, kesombongannya adalah tipikal dari arogansi masa muda Huotian terkekeh tetapi tidak menanggapi lagi Dia terus menatap Zhou Yuan dengan matanya yang semakin dingin Segera, dia mengangguk ke Zhao Jing, berkata dengan acuh tak acuh, anak kecil tidak tahu luasnya langit Kita harus memberinya sedikit pelajaran, dan ingat untuk menghancurkan wajah, tangan, dan kakinya Karena dia merusak reputasi istana suci kita, dia secara alami harus membayar harganya Bibir Zhou Jing melengkung menyeringai jahat saat dia perlahan melangkah ke depan Setiap langkahnya menyebabkan tanah di bawah kakinya retak dan bergetar Permukaan kulitnya bersinar dengan sinar yang cerah, dan jelas bahwa dia telah melatih tubuh fisiknya Dia berdiri sembarangan di depan Zhou Yuan, kilatan tajam berkedip di matanya, dan perlahan melipat jari-jarinya untuk mengepalkan tangan Wah, jika kau bersembunyi seperti tikus, aku bisa menyelamatkan hidupmu Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang Wuong! Saat suaranya memudar, tubuhnya secara bertahap mengembang, dan cahaya hitam menutupi kulitnya Saat setiap otot bergetar, kekuatan yang luar biasa meledak, menghasilkan ledakan keras di udara Buong! Banyak tatapan berubah serius ketika mereka merasakan kekuatan yang menindas perlahan dilepaskan yang menyelimuti seluruh halaman Zhao Jing berasal dari Aula Suci bawah Tanah Istana Suci, yang, seperti puncak Hongya dari Sekte Changsuan, terutama berfokus pada pembinaan tubuh fisik Tubuh fisiknya sangat kuat, mampu memindahkan gunung dan menghancurkan kota Saat ini, Zhao Jing seperti kera ganas Dan berdiri di depannya, Zhou Yuan mengeluarkan perasaan biasa dan biasa-biasa saja Seolah-olah Zhao Jing bisa menghancurkan Zhou Yuan dengan satu pukulan Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di halaman, tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan satu sama lain Bahkan suara angin sepertinya telah berhenti Boom! Keheningan hanya berlangsung beberapa detik Sebuah kekuatan yang sangat kuat meledak dari tubuh Zhao Jing Wajahnya berubah menjadi ekspresi galak saat dia menginjakkan kakinya ke depan, menyebabkan tanah di bawahnya retak Sosoknya meledak seperti peluru, kecepatannya begitu cepat sehingga dia menciptakan gelombang suara yang menggelegar keras saat dia lewat Dengan tangan terkepal erat, dia membanting tinjunya dengan sangat kuat bahkan udara sedikit bergetar Melihat sosok yang menembak, tubuh Zhou Yuan menjadi lebih lemah dan kabur sebelum dia melayang kembali Dia menjentikan lengan bajunya dan mengirim semburan Genesis Qi keluar Bang! Tinju Zhao Jing menyerang, langsung meledakkan aliran Genesis Qi Senyum menyebar di wajahnya saat dia melihat Zhou Yuan yang memilih untuk menghindar pada akhirnya Dengan hentakan kakinya, kecepatannya langsung meningkat drastis Dia meninggalkan jejak bayangannya saat dia muncul kembali di belakang Zhou Yuan di tengah terengah-engah keheranan Mati kau! Dia menyeringai jahat saat tinjunya meledak, langsung mengarah ke kepala Zhou Yuan Zhou Yuan melirik sekilas ke belakangnya dan mengepalkan tangannya melontarkan pukulan Saat dia meninju, kulitnya bersinar dengan warna giyok dan cahaya keperakan muncul di dalam tulangnya Bang! Kedua tinju itu bertemu langsung, menyebabkan kekuatan hebat meletus dan tanah bergemuruh dan retak Kekuatan destruktif dari tabrakan itu terlalu menakutkan Semua mata di halaman dipenuhi keheranan karena mereka melihat kedua sosok itu tidak bergerak Bagi Zhou Jing, mereka tidak terkejut Bagaimanapun, dia sangat kuat dan tubuh fisiknya telah dibudidayakan menjadi kondisi yang sangat ganas dan tangguh Tapi yang mengejutkan mereka adalah Zhou Yuan berhasil menahan serangan Zhou Jing Menariknya, ternyata kamu juga sudah mengolah tubuh fisikmu Zhou Jing mempelajari cahaya giyok yang mekar di seluruh tubuh Zhou Yuan dan dia sedikit terkejut Tapi segera tatapan tajam di matanya menjadi lebih intens Bagus, aku merobek lengan murid utama Homya Pikmu Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan Wash Ketika suaranya menghilang, cahaya hitam yang mengalir di sekitar tubuhnya menjadi lebih gelap Bang, bang, bang Saat berikutnya, kedua tinjunya meledak seperti hujan badai Berubah menjadi tinju yang tak terhitung jumlahnya Masing-masing mengandung kekuatan yang sangat menakutkan Buo Mim Tinju itu bergemuruh dan meraung, meninggalkan bekas yang dalam di tanah Serangan seperti itu membuat semua ahli merasa rambut mereka berdiri tegak Banyak bayangan tinju dengan cepat membesar di depan mata Zhou Yuan Tetapi dia tetap tenang dan tenang Cahaya giyok yang mengelilingi tubuhnya semakin intensif Dan cahaya keperakan dari dalam tulangnya melesat, berputar dan membelit dengan cahaya giyok Dia mengulurkan telapak tangannya Yang juga berubah menjadi bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya Namun, itu tidak sekeras dan sekeras tinju Zhao Jing dan malah memancarkan ketenangan Dua, Beng Saat mereka semakin dekat, tinju dan telapak tangan bertabrakan dan mengirimkan gelombang kejut demi gelombang Menyebabkan udara bergetar hebat Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada duel antara keduanya Dari momentum, tampak bahwa Zhao Jing berada di atas angin Serangannya seperti hujan lebat atau gelombang besar Dan Zhou Yuan adalah perahu kecil di tengah lautan badai Dalam bahaya yang mungkin terbalik setiap saat Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Zhou Yuan mampu menyelesaikan setiap bahaya di setiap momen kritis Namun, dari apa yang mereka amati Mereka bisa merasakan bahwa Zhou Yuan memang cukup kuat Karena dia bisa menahan Zhao Jing untuk waktu yang lama Mungkin benar dia yang membunuh Fan Yao dengan tangannya sendiri Ucap pera penonton Bang, itu adalah tabrakan sengit lainnya Zhou Yuan dan Zhao Jing keduanya dikirim ke belakang Wajah Huotian menjadi gelap dan segera berteriak Zhao Jing, berhentilah bermain-main Yang dia butuhkan adalah agar Zhao Jing benar-benar menghancurkan Zhou Yuan Bukan mengukur berapa banyak kekuatan yang sebenarnya dimiliki Zhou Yuan Zhao Jing memutar lehernya dan menyeringai Tubuh fisik anak itu tidak buruk Sangat jarang bertemu seseorang yang bisa menahan seranganku Tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menguji kekuatan Zhou Yuan Dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan dan berkata Wah, barusan aku bahkan tidak menggunakan 60% kekuatanku Zhou Yuan segera menjawabnya Pantas saja, aku hanya berpikir mengapa pukulanmu itu sangat lembut seperti tangan wanita Gelombang niat membunuh melintas di mata Zhao Jing saat dia mengatupkan kedua tangannya Saat berikutnya, aliran udara hitam keluar dari daging dan darahnya, dan kulitnya mulai menjadi hitam, warna seperti besi Telapak tangannya menjadi besar, dan kuku hitamnya menjadi sangat tajam Tubuhnya yang sudah tinggi membesar lagi, tumbuh menjadi raksasa 10 meter Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, membenturkan tinjunya ke dada dan membuat suara gemerincing yang menyerupai logam yang menghantam logam Aura iblis yang menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya Di belakang, Tang Muqsin dan yang lainnya memiliki perubahan ekspresi Murid utama Chen Zai dari puncak Hongya memasang ekspresi serius Ini adalah teknik iblis kera dari istana suci Itu sangat kuat, Zhao Jing itu akan habis-habisan Tang Muqsin dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kekhawatiran di mata mereka setelah mendengar ini Zhou Yuan memandang Zhao Jing yang seperti kera, tetapi tidak ada sedikitpun kegugupan di wajahnya Zhao Jing memang kuat, dan jika dia tidak membuat terobosan ke tahap darah emas, mungkin perlu usaha keras untuk mengalahkannya Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sedikit, dan bergumam Tapi tahukah kau, bahwa aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku Tetesan darah emas di jantung Zhou Yuan mulai sedikit bergetar Pembuluh darah emas yang tak terhitung jumlahnya bercabang di seluruh tubuhnya, menyatu dengan daging dan darahnya Saat mata Zhou Yuan terbuka lebar, ada cahaya kemasan bersinar di dalamnya Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan fisik sebenarnya dari sekte Chang Suan Di halaman yang kacau, Zhao Jing mengangkat kepalanya ke atas dan meraung Cahaya hitam menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia terbuat dari logam hitam yang tidak bisa dihancurkan Zhao Jing yang sekarang adalah monster kerah Aura jahat dan kejam yang dia pancarkan sudah cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar ketakutan Pada saat ini, bahkan Zhou Kyu King Yu dan yang lainnya memiliki ekspresi gugup di mata mereka Zhao Jing saat ini terlalu menakutkan Murid utama Liu Fu dari sekte hantu surgawi segera melirik Zhou Kyu King Yu dan mencibir Zhao Yuan cukup kuat untuk bisa memaksa Zhao Jing menggunakan teknik iblis kerah Sial baginya, harga yang harus dia bayar untuk memaksa tangan Zhao Jing adalah nyawanya Murid-murid utama lainnya yang hadir semuanya menyaksikan pemandangan itu dengan wajah serius Mereka tahu dengan jelas bahwa mereka tidak akan mampu menahan serangan seperti itu jika mereka berdiri di depan Zhao Jing Murid utama peringkat kedua di Istana Suci memang sesuai dengan reputasinya Di bawah tatapan serius orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Jing mengunci mata kejamnya pada Zhou Yuan Kali ini, dia tidak lagi mengucapkan sepatah katapun Sudut mulutnya melengkung ke atas, menampakkan senyuman yang semakin menyeramkan Boom, Zhao Jing berjongkok sedikit dan tiba-tiba menginjak kakinya ke tanah Membentuk retakan raksasa di bawahnya saat dia melonjak ke atas Sosoknya, seperti iblis kerah kuno yang menerkam naga, menyelimuti Zhou Yuan dengan bayangannya Lengan iblis kerah, desisan panjang terdengar, dan cahaya hitam melilit lengan kanan Zhao Jing Lengannya bahkan menumbuhkan helayan rambut hitam, dan pada saat itu juga, berubah menjadi lengan kera yang tebal Beng, sebuah tinju meledak, merobek jurang besar melalui halaman Bayangan pukulan itu langsung menyelimuti Zhou Yuan Tingkat keganasan telah mencapai titik di mana ia tidak bisa lebih ganas lagi Dalam menghadapi pukulan yang begitu menakutkan, wajah Tang Muqsin dan yang lainnya berubah secara dramatis Genesis Ki melonjak dari tubuh mereka, mereka bersiap untuk memberikan bantuan Sementara mata yang tak terhitung jumlahnya itu melebar karena kaget dan niri karena pukulan destruktif Zhao Jing, Zhou Yuan, yang diselimuti bayangannya, mempertahankan sikap tenang dan tenang Cahaya kemasan di matanya sebagian tersembunyi, sebagian terlihat Ada cahaya kemasan samar yang perlahan menutupi kulitnya Seolah-olah cahaya ini membentuk pola emas kuno di permukaan tubuhnya Tetesan darah emas di jantumnya bergetar hebat Nak, berlututlah Zhao Jing berteriak Pukulannya, dipenuhi dengan kekuatan penghancur, datang dengan kecepatan tinggi seperti badai yang deras Wajah Zhou Yuan tanpa ekspresi Dia mengepalkan tangannya perlahan sementara pola cahaya kemasan menutupi lengannya Saat cahaya menyebar dan secara bertahap menutupi permukaan tinjunya Kekuatan yang tak terlukiskan meraung di dalam tubuhnya seperti naga yang marah Itu adalah jenis kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya Kekuatan yang dibawa oleh tahap darah emas jauh melampaui imajinasi Zhou Yuan Bang Wash Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan mengacungkan tinjunya Dia bertemu langsung dengan pukulan destruktif Zhao Jing Dia ingin mati Banyak orang menggelengkan kepala saat menyaksikan pemandangan ini Tinju Zhou Yuan tampak biasa-biasa saja dibandingkan dengan tinju mirip kera Zhao Jing Mereka tidak mengerti mengapa Zhou Yuan begitu bodoh sehingga memilih untuk bertarung langsung Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun Hasil yang paling mungkin adalah Zhou Yuan akan dihancurkan menjadi daging cincang Bu Mim Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut besar meletus dan meluas dengan panik Itu mengirim semua lempengan di halaman berputar ke udara Tanah, lapis demi lapis, terus menerus diangkat dan disingkirkan Murid Sekte Chang Suan dan Istana Suci berulang kali mundur Jika murid utama dari semua pihak tidak bertindak bersama pada saat yang sama Dampak dari tabrakan itu bisa menghancurkan seluruh tempat Saat gelombang kejut berangsur-angsur memudar, semua mata tertuju pada tengah halaman Asap dan debu perlahan menghilang Semua mata tertuju pada dua sosok itu Keduanya mempertahankan posisi yang sama seperti sebelumnya Tinju mereka menyentuh satu sama lain Dan tubuh mereka sepertinya tidak bergerak sedikit pun Siapa yang menang? Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka Alis tertaut dalam kebingungan karena sepertinya tidak mungkin untuk menentukan hasil pertempuran berdasarkan pemandangan di depan mereka Huo Tian juga menatap halaman Dia sedikit mengernyit, sama tidak jelasnya tentang situasinya Bagaimana situasinya? Murid utama lainnya di sampingnya bertanya Huo Tian berkata dengan acuh tak acuh Zhao Jing seharusnya menang Pukulannya sangat kuat bahkan aku harus berusaha keras untuk menahan serangan seperti itu Zhou Yuan meminta kematian dengan menghadapi pukulan itu secara langsung Para murid utama istana suci lainnya mengangguk Mereka sama-sama menyadari kekuatan Zhao Jing Tak satu pun dari mereka bisa menahan pukulan itu Zhou Yuan pasti sudah mati Tang Muksin dan yang lainnya juga dengan gugup menonton adegan itu Si bodoh itu, kenapa dia harus melawan Zhao Jing? Ba Ili Che tidak bisa membantu tetapi memarahinya dengan gigi terkatuk Jika Zhou Yuan terbunuh, sekte Chang Suan akan menjadi orang yang kehilangan muka Murid-murid utama lainnya tidak berbicara Tetapi ada kekhawatiran di mata mereka Di pavilion, semua orang menahan napas Bahkan Zuo Kyu King Yu mengepalkan tangannya dengan erat Matanya yang indah terpaku pada pemandangan di bawah tidak berani berpaling Suasana di seluruh manor juga tampak memadat seiring dengan keheningan dua sosok di halaman itu Keheningan seperti itu berlangsung puluhan napas Di tengah alun-alun, kelopak mata Zhou Yuan bergerak sedikit saat dia melihat sosok tinggi seperti kera di hadapannya Huf, dia perlahan menarik napas dalam-dalam melalui hidung Tubuhnya yang pertama bergerak Dia perlahan menarik tinjunya Tetapi dia tidak melirik Zhou Jing lagi Sebagai gantinya, dia melewati Zhou Jing dan langsung menuju ke Tang Muksin dan yang lainnya Di sisi lain, Zhou Jing masih belum bergerak Semua orang menatap Zhou Yuan dengan heran Zhou Jing, apa yang kau lakukan? Teriakan Hou Tian bergemuruh Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi Nah, apa yang telah kau lakukan padanya? Mata Suram Wu Tian beralih ke Zhou Yuan Zhou Yuan menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara lembut Sepertinya teknik tubuh fisik Istana Suci tidak sekuat yang aku kira Jadi apa alasanmu harus menertawakan sekte Chang Suanku? Zhou Yuan sedikit memiringkan kepalanya Ekspresinya dingin dan lepas Dia mengulurkan dua jari Saat berikutnya, suara keras bergema di seluruh halaman Dua Pada saat itulah ketika dia menjentikan jarinya Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa lengan kanan Zhou Jing yang tebal dan seperti kera benar-benar hancur berkeping-keping Darah mengalir kemana-mana Seluruh lengannya meledak Zhou Jing perlahan mulai roboh Tubuhnya jatuh ke belakang Hua, suasana seluruh manor mendidih dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengandung ketidakpercayaan dan kengerian yang intens Semua mata kemudian tertuju pada sosok muda yang punggungnya menghadap Zhou Jing Mata mereka penuh keheranan Siapa yang mengira bahwa Zhou Yuan, yang tampaknya dirugikan selama hantaman petir yang mengerikan itu, dapat melakukan serangan balik dengan satu pukulan dan menyebabkan lengan mirip kera Zhou Jing meledak berkeping-keping Kekuatan mengerikan macam apa itu Di dalam manor, ketakutan secara bertahap memenuhi mata yang berfokus pada Zhou Yuan Tak satu pun dari mereka akan mengira bahwa murid utama yang baru diangkat dari puncak Saint Genesis Yang bukan siapa-siapa di antara tujuh murid utama sekte Chang Suan adalah asura pelindung Dung Ketika tubuh kuat Zhou Jing jatuh ke tanah, suara yang dalam bergema Seluruh halaman tampak gemetar Tentu saja, ada sesuatu yang gemetar dengannya, hati banyak penonton Semua mata dipenuhi keheranan saat mereka melihat Zhou Jing yang lengan kanannya meledak dengan darah Tidak diketahui apakah dia masih hidup Di dalam pavilion, murid utama sekte hantu surgawi Liu Fu Yang awalnya memegang cangkir teh dengan kedua tangan dan dengan santai menunggu sekte Chang Suan dipermalukan Dibekukan ketakutan Kejutan dan ketakutan di matanya meledak, tidak bisa disembunyikan Krak, cangkir di tangannya retak dan pecah di bawah cengkeramannya Dia menelan seteguk air liur dan dengan susah payah, bergumam, bagaimana ini bisa Tapi tidak ada orang di pavilion yang berminat untuk menertawakannya Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut yang sama Ketika lengan kanan Zhou Jing meledak dalam aliran darah setelah Zhou Yuan menyentuhnya Itu telah menciptakan pemandangan yang benar-benar terlalu tidak terduga Tidak ada yang akan berpikir bahwa Zhou Jing yang telah menguasai selama ini Akan benar-benar dikalahkan oleh Zhou Yuan pada saat itu juga Zhou Jing bukanlah siapa-siapa selain kepala murid peringkat kedua di Istana Suci Di antara semua murid utama surga Changsuan, dia bisa dikatakan berada di peringkat lima besar Setiap murid utama memberikan pandangan yang kompleks pada sosok muda dari sekte Changsuan Dibandingkan dengan murid utama lainnya, Zhou Yuan, murid utama dari puncak Saint Genesis Tempatnya menempati peringkat terakhir di antara tujuh murid utama dari sekte Changsuan Ini benar apakah itu dalam reputasi atau senioritas Ini juga alasan mengapa murid utama dari sekte lain tidak terlalu mementingkannya Bahkan jika mereka sebelumnya telah mendengar tentang pencapaian Zhou Yuan Mereka masih memandangnya dengan skeptis Tetapi pada saat ini, ketika kenyataan yang kejam ditempatkan di depan mereka Mereka harus menyingkirkan keadaan pikiran yang tidak sopan itu Yang kemudian diganti dengan kesucian dan ketakutan Murid kepala termuda dari sekte Changsuan telah membuktikan segalanya dengan kekuatannya sendiri Murid utama wanita dari Istana 100 Bunga Peri menghela nafas lega sebelum dia menoleh ke Zhou Kyu King Yu dan berkata King Yu, temanmu benar-benar terlalu menakutkan Dia memang terlalu menakutkan Dengan cara yang paling langsung dan terus terang, dia menyebabkan lengan Zhou Jing meledak Zhou Kyu King Yu mengedipkan mata bunga persiknya yang memikat Dampak yang dia rasakan saat ini tidak kurang dari yang lain Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Zhou Yuan, dia hanya berpikir Zhou Yuan akan imbang dengan Zhou Jing Tapi sebagai bukti dari satu adegan itu, Zhou Yuan hampir membunuh Zhou Jing Orang itu menjadi lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali kita bertemu Dia bergumam dalam benaknya Mata indahnya kemudian beralih ke murid utama Liu Fu dari sekte hantu surgawi Yah, aku yakin tidak ada yang meragukan Zhou Yuan sekarang, kan? Liu Fu diam-diam menundukkan kepalanya dan membersihkan noda air dari gelas yang pecah menutupi tubuhnya Dia tampak sedikit malu, dan dia tidak berani menjawab Zhou Kyu King Yu Dia juga terkejut dengan keganasan Zhou Yuan dan tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri Saat ini, lebih baik berbicara lebih sedikit Zhou Kyu King Yu merasa senang saat melihat ekspresi Liu Fu, dan dia tidak lagi memperhatikannya Mata indahnya beralih ke halaman dan ke sosok ramping yang telah menarik perhatian banyak orang Di jendela, Li Chunjun dan Ning Zhan juga menatap ke bawah dengan ekspresi yang sangat serius Pukulan yang sangat kuat, kata Ning Zhan kemudian perlahan menambahkan Tubuh fisiknya telah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi Bahkan Zhou Jing tidak bisa menandingi dia Balai penundukan naga laut utara mereka juga memiliki teknik budidaya fisik Tetapi bahkan di antara banyak murid utama aula penundukan naga laut utara Tidak ada orang yang bisa mencapai level Zhou Yuan Mungkin, hanya di dalam Chosens, seseorang yang bisa mencapai level tubuh seperti itu dapat ditemukan Meskipun Li Chunjun buta, dia masih merasakan tabrakan antara dua kekuatan yang menakjubkan Yang lebih kuat seharusnya menjadi milik Zhou Yuan Pukulan itu, Li Chunjun memperkirakan kekuatannya di pikirannya lalu perlahan berkata Dia melangkah di depan kita lagi Ning Zhan menggaruk kepalanya, berkata tanpa daya Dia benar-benar abnormal, aku pikir aku bisa membalas penghinaanku sebelumnya Tapi dari kelihatannya, aku tidak bisa mengalahkannya meski kami bertarung lagi Bibir Li Chunjun bergetar membentuk senyuman saat dia dengan lembut membelai pedang berat di punggungnya Senang rasanya punya tujuan di depanmu Dia akan memberiku motivasi untuk mengejarnya Apa kau tahu, aku memikirkannya setiap kali aku tidak bisa bertahan lagi saat berlatih di penjara pedang Ning Zhang terdiam beberapa saat Dia menjawab, meskipun kamu telah menjadi buta, kamu tetap tidak boleh menurunkan standarmu seperti itu, kan? C. Sebuah pedang ki tajam ditembakkan dari jari Li Chunjun Berbentuk seperti bulan sabit, itu ditujukan langsung ke Ning Zhang Ning Zhang tersenyum mengejek Genesis Ki melonjak di telapak tangannya, membentuk kepala naga kuning yang menelan pedang ki dalam satu tegukan Genesis Ki bergetar hebat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang Aku hanya bercanda Di halaman, Tang Muqsin, Ba Ili Che dan yang lainnya sama-sama menatap Zhao Jing yang tergeletak di tanah Hanya setelah beberapa saat, ekspresi ketidakpercayaan mereka melesat ke Zhou Yuan Saudara laki-laki Zhou Yuan, kekuatanmu telah tumbuh sekali lagi Tang Muqsin menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan napas Beberapa saat yang lalu, mereka masih bingung dengan pilihan Zhou Yuan untuk menghadapi Zhao Jing Tapi pada saat ini, kebingungan mereka telah benar-benar larut Zhao Jing yang sangat galak dan kejam di mata mereka hanyalah macan kertas di mata Zhou Yuan Murid utama lainnya juga memakai ekspresi agak rumit, terutama untuk Ba Ili Che Dia telah memarahi dan menyebut Zhou Yuan idiot beberapa saat yang lalu Tetapi sekarang dia tahu bahwa Zhou Yuan tidak bodoh Sebaliknya, dia adalah orang dengan penglihatan yang buruk Zhou Yuan saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan terakhir kali mereka bertemu Jadi bahkan jika Ba Ili Che tidak mau mengakuinya Dia juga tahu bahwa Zhou Yuan telah melampaui dia Zhou Yuan memandang Tang Muqsin dan yang lainnya sambil tersenyum Dia berkata dengan hormat, untung aku tidak kalah Kalau tidak sekte changsuan kita akan kehilangan muka Kami membuat kesalahan penilaian lagi Kata murid utama puncak penjara guntur, Xie Yan Karena masalah ini dimulai karenaku Secara alami aku harus menjadi orang yang mengakhirinya, kan? Dan aku tidak bermaksud untuk mencuri jatah kakak laki-laki Xie Yan Zhou Yuan berkata dengan sedikit bercanda Xie Yan, yang selalu serius dalam ucapan dan tingkah lakunya Menggelengkan kepalanya saat sudut bibirnya bergerak sedikit Hati-hati, kelihatannya Huotian menjadi gila Tang Muqsin tiba-tiba mengingatkan mereka Zhou Yuan berbalik dan melihat ke arah istana suci tidak terlalu jauh Murid utama mereka juga secara bertahap pulih dari keterkejutan karena kekalahan Zhao Jing Wajah Huotian menjadi sangat suram Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya yang dingin menatap Zhou Yuan Suara dinginnya terdengar di seluruh manor Bagus, sangat bagus, kau benar-benar murid utama dari puncak Saint Genesis Sekte Changsuan Saya benar-benar membuat keputusan yang salah Jadi kau yang menyembunyikan kekuatanmu yang begitu dalam Karena Sekte Changsuanmu sangat kuat, maka biarkan istana suci ku belajar darimu hari ini Begitu suaranya terdengar, semua murid utama istana suci serta murid biasa sekte mereka meletus dengan genesis ki Mata jahat mereka tertuju pada sisi Sekte Changsuan Setelah melihat ini, ekspresi Zhou Yuan sangat tenang sehingga tidak ada sedikitpun gangguan di wajahnya Jika kalian ingin bertarung, maka Sekte Changsuan kami akan menemani kalian sampai akhir Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan lembut Wash, wash, wash Pada saat yang sama, di area di belakang murid-murid istana suci Ada garis-garis genesis ki yang melesat ke langit satu demi satu Ratusan sosok melintas Orang yang memimpin adalah Jin Zhang Tujuh murid utama dari Sekte Changsuan juga berkumpul Tim yang muncul di belakang mereka membuat istana suci sedikit gelisah Wajah Huotian juga semakin tidak sedap dipandang dan dia menatap Zhou Yuan Mereka awalnya menempati keunggulan absolut, tetapi sekarang semuanya berubah Situasi semakin memalukan bagi mereka Kekuatan kedua belah pihak berada dalam kondisi seimbang Tapi begitu pertempuran pecah, pasti akan ada kerugian besar Jika itu terjadi, hanya pihak ketiga yang akan diuntungkan Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya dari semua orang di Manor Meskipun kedua belah pihak saling berhadapan, tidak ada yang mau benar-benar memprovokasi perselisihan Tiba-tiba saja suasana di dalam Manor berubah menjadi canggung Tapi itu tidak berlangsung lama Bumim, suara keras bergema di udara, menarik perhatian semua orang Di pegunungan yang jauh, hembusan angin raksasa Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya Merobek beberapa celah dan celah dari mana banyak bayangan yang kuat dan mengesankan meledak Mereka membentuk lapisan angin yang melindungi pegunungan Bahkan murid utama dari berbagai sekte tidak dapat menciptakan kekuatan ini Hanya kekuatan gabungan dari Chosens dari berbagai sekte yang bisa merobek lorong Suosh, suosh Pada saat ini, banyak bayangan luar biasa yang muncul dari lapisan angin adalah para Chosens yang menjelajahi pegunungan Alasan mereka keluar ternyata untuk menjemput junior berbagai murid sekte mereka Seluruh kota diaduk saat mata yang menyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya Menyaksikan bayangan meluncur melintasi langit Di dalam Manor, para murid dari setiap sekte sama bersemangatnya Mereka semua tahu bahwa pegunungan kuno yang megah di depan mereka adalah salah satu area inti sebenarnya dari mitik utopia Selama mereka bisa masuk, panen yang bisa mereka peroleh pasti tidak ada bandingannya Jemputan dari Chosens adalah syarat yang diperlukan bagi mereka untuk masuk Munculnya masing-masing Chosens juga memadamkan konfrontasi antara sekte Changsuan dan Istana Suci Murid dari kedua sisi masih menatap tajam satu sama lain Tetapi genesis Ki yang melonjak dari tubuh mereka sedikit tertahan Zhou Yuan juga mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan yang terbang keluar dari lapisan angin Senyuman tipis terlihat di bibirnya Aku ingin tahu apakah Yao Yao akan datang, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari sebulan Aku sedikit merindukannya, dan tentunya ada juga tuntun Di bawah tatapan penuh harapan yang tak terhitung jumlahnya Bayangan, dengan kecepatan tercepat dan dengan aura mengesankan yang menakjubkan Langsung muncul di atas manor Sosok demi sosok itu perlahan mendarat Saat mata berkumpul di bayangan itu, beberapa orang tiba-tiba berubah ekspresi Ketakutan muncul di mata mereka Orang yang muncul mengenakan jubah putih dan tinggi dan ramping Dia seperti dewa yang turun ke dunia, terutama dengan rambut emasnya yang berkilau di bawah matahari Yang paling menakutkan, matanya juga bersinar dengan warna emas dan dibelah secara vertikal Tatapannya cukup untuk membuat seseorang merinding Mata Zhou Yuan sama-sama tertuju padanya, wajahnya berubah serius Terbukti, dia bisa merasakan aura berbahaya yang memancar darinya Dia menoleh ke Tang Muqsin dan yang lainnya hanya untuk melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka Siapa dia? Zhou Yuan bertanya Tang Muqsin menarik nafas dalam-dalam dan menjawab Jin Chansi dari Istana Suci, peringkat Chosens kelima dalam daftar pilihan surga Changsuan Dan peringkat tiga besar di antara Chosens Istana Suci Kekuatannya sangat menakutkan Zhou Yuan memusatkan perhatian pada Jin Chansi, jelas tidak mengharapkan Jin Chansi menjadi begitu kuat Dia bisa merasakan bahwa ketika Jin Chansi muncul, suasana mendidih di Manor menjadi jauh lebih dingin Tatapan yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah berkedip ketakutan Fakta bahwa penampilan Jin Chansi dapat menghalangi semua kekuatan menunjukkan bahwa dia memiliki reputasi yang baik sebagai sosok yang galak Huo Tian dan yang lainnya juga melihat Jin Chansi datang, tetapi ekspresi mereka adalah kegembiraan yang bercampur dengan kegelisahan Mereka tahu bahwa kinerja murid utama Istana Suci tidak terlalu bagus kali ini Apalagi sekarang, Zhao Jing masih terbaring di halaman Dan mereka semua tahu bahwa Jin Chansi selalu bersikap keras kepada para juniornya dari Istana Suci Dia kemungkinan besar akan marah jika dia tahu bahwa mereka telah tampil sangat buruk Saat mata mereka yang bersemangat dan cemas melihat kejadian di sekitar mereka Pancaran cahaya di langit juga mengenali orang-orang dari Istana Suci dan mendarat di depan mereka Mata emasnya mengamati kerumunan dan akhirnya jatuh pada murid-murid sekte Changsuan yang tidak terlalu jauh Termasuk Zhao Jing yang pingsan di halaman Apa yang terjadi? Jin Chansi bertanya dengan acuh tak acuh Murid utama Istana Suci semua diam seperti jangkrik musim dingin Huo Tian mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju dan melaporkan segalanya Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melirik Jin Chansi Yang masih tetap tanpa ekspresi Jin Chansi hanya menatapnya sambil perlahan berkata Maksudmu, dua murid utama dari Istana Suci kita dibunuh oleh murid utama sekte Changsuan yang sama Dan Zhao Jing juga terluka oleh orang yang sama itu Huo Tian mengangguk dengan susah payah Jin Chansi menatapnya sebentar lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata Kalian para murid utama sangat memalukan Istana Suci kita telah menekan sekte Changsuan selama bertahun-tahun Tetapi kalian berniat untuk benar-benar menghancurkan wajah Istana Suci kita sendiri Huo Tian dan murid utama lainnya tidak berani membalas Jin Chansi menggelengkan kepalanya Berkata dengan acuh tak acuh Ning Mu dan Fan Yao sama-sama tidak kompeten Bagus juga mereka mati Jangan sampai mereka menyanyiakan sumber daya pelatihan Istana Suci kita Aku sedikit terkejut dengan Zhao Jing Tetapi karena dia juga pecundang Dia akan dihukum sesuai dengan aturan sekte ketika dia kembali ke Istana Suci Pada saat itu Kalian juga akan menderita atas tindakan kalian yang tidak berguna Dia menyapu matanya ke arah Huo Tian dan yang lainnya Mereka tidak berani membantah Bawa ke sini si bodoh itu Jangan mempermalukan Istana Suci kita di sini Huo Tian buru-buru memerintahkan murid-murid lainnya Jin Chansi memeriksa lengan Zhao Jing yang hancur dan bertanya dengan rasa ingin tahu Siapa murid utama sekte Changsuan yang memiliki kemampuan ini Huo Tian ragu sejenak sebelum menjawab Dia dikatakan sebagai murid utama dari puncak Saint Genesis, Zhou Yuan Saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya Zhou Yuan, pupil Jin Chansi tampak sedikit berkedip saat sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk lengkungan yang aneh Dia bergumam, ini sangat menarik Huo Tian tidak mengerti arti kata-katanya Tapi dia tidak bertanya lebih jauh Jin Chansi melangkah maju dua langkah Mata emasnya beralih ke sisi sekte Changsuan Sambil tersenyum, dia bertanya Siapa di antara kalian yang bernama Zhou Yuan Zhou Yuan menatap Jin Chansi lalu melangkah ke depan Jin Chansi memandang Zhou Yuan dengan penuh minat Mengamatinya dengan cermat Sesaat kemudian, jejak kekecewaan muncul di matanya Ini target dari misi mereka Yang penguasa sekte istana suci mereka menginginkannya Dia tampak sangat biasa Bagaimana dengan dia yang telah menarik perhatian penguasa istana suci Kaulah yang telah membunuh dua murid utama istana suci dan telah menghancurkan lengan Zhou Jing Jin Chansi bertanya dengan sikap tidak peduli Tang Muk Xin berbicara Jika Anda tidak merasa nyaman, tunggu Chosens dari sekte Changsuan saya datang Sebagai Chosens, Anda tidak harus melibatkan diri Anda dalam urusan murid-murid utama Bukan Matanya menatap mata Jin Chansi dengan hati-hati Dia telah mengingatkannya bahwa Mengingat identitasnya sebagai Chosens Jika dia memilih untuk terlibat dalam perkelahian antara murid utama Itu akan menurunkan statusnya sesuai dengan aturan yang tidak terucapkan Jin Chansi hanya tersenyum Dia mengabaikan Tang Muk Xin dan hanya menatap Zhou Yuan Zhou Yuan juga menatap langsung padanya Dia tidak berniat untuk menghindari tatapannya Dan tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya Tidak seperti yang lain Dia dengan tenang berkata Cara istana suci bertindak terlalu mendominasi Karena kau yang istimewa adalah salah satu Chosens Kau harus lebih bisa menahan diri Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka Zhou Yuan terlalu berani untuk berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Jin Chansi Jin Chansi terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak Tang Muk Xin dan yang lainnya mengangkat kewaspadaan mereka Jin Chansi tersenyum dan berkata Aku memang Chosens dari istana suci Bagaimana aku bisa merendahkan diriku sendiri untuk berurusan dengan siapapun Bukankah aku akan ditertawakan Saat itulah tubuh Tang Muk Xin sedikit rileks Dia sepertinya mengabaikan ejekan dan ejekan yang ada dalam kata-kata Jin Chansi Lagi pula, mengingat status dan kekuasaan Jin Chansi Siapa yang berani melakukan apapun untuk melawannya Jin Chansi mengarahkan pandangannya ke arah Tang Muk Xin dan yang lainnya Sudut bibirnya terangkat membentuk kurva yang aneh Tapi, sekali lagi, apa itu rasa malu dan wajah? Akankah aku, Jin Chansi, peduli tentang hal-hal seperti itu? Tawa dingin perlahan terdengar Kemudian, di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya Jin Chansi tiba-tiba melepaskan lengan bajunya Tiba-tiba, semburan Genesis Ki hijau giyok yang sangat mengamuk keluar menderu Bang, aliran Genesis Ki membagi halaman menjadi dua di mana ia lewat Zhou Yuan tidak bisa mengelak tepat waktu Jadi, dengan cara yang menggelegar di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya Itu dengan keras memukulnya Bang, itu meledakkan sosok Zhou Yuan sejauh ribuan meter seolah-olah dia menderita pukulan berat Tubuhnya merobohkan dinding yang tak terhitung jumlahnya, pavilion batu, dan segala sesuatu di jalan Dung, tubuhnya akhirnya terbanting ke sebuah bangunan, yang kemudian runtuh dan menguburnya Seluruh Manor menjadi sungi senyap Tak terhitung banyaknya orang yang menatap Jin Chansi yang tersenyum dengan rasa tidak percaya yang membeku Tidak menyangka bahwa terpilih ini, yang menduduki peringkat ketiga di Istana Suci Akan memiliki temperamen yang tidak dapat diprediksi Dia bahkan tidak mempertimbangkan identitasnya ketika dia tiba-tiba menyerang Zhou Yuan Serangan Chosens itu seharusnya membunuh murid utama dari sekte Changsuan, kan? Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye